Masalah klasik yang sering dihadapi oleh mahasiswa atau setiap orang yang menulis karya ilmiah, khususnya ini skripsi adalah bagaimana menyusun latar belakang yang baik. Saya Tirta Musitama, selamat datang di channel ini. Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di pendidikan tinggi, baik yang baru masuk, sedang kuliah maupun mau menyelesaikan tugas akhir ya, karya ilmiah, misalnya dalam hal skripsi atau tugas akhir yang lain. Baik, saya akan mengangkat kali ini tentang satu bagian yang penting dalam penulisan karya ilmiah, yaitu penyusunan bab 1 atau juga bisa menjadi satu bagian dalam proposal penelitian, bagian yang sangat awal yaitu latar belakang. Nah, apa sebenarnya latar belakang ini dan bagaimana kita menyusunnya? Nah, yang utama adalah bahwa pikirkan ketika menyusun proposal atau bab 1 ini bagian latar belakang, ini adalah bagian yang membuat orang lain atau membuat para pemimbing, calon pemimbing maupun nanti penguji, itu tertarik dengan karya Anda atau akan tertarik dengan permasalahan, penelitian yang akan Anda angkat. Nah, layaknya satu opening yang membuat orang lain tertarik, maka harus dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin, seindah mungkin, dengan berbagai cara ya. Nah, cara yang saya tegorkan adalah, pertama, cari fenomena. Karena permasalahan penelitian Anda ini pasti berasal dari fenomena. Dua hal, fenomena yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, atau fenomena di lapangan ya, yang kita temui di kantor, kita temui di kampus, kita temui di masyarakat, di organisasi-organisasi, di perusahaan-perusahaan, atau ketemu di kelompok-kelompok masyarakat, apa yang terjadi? Nah, itu bisa menjadi sumber fenomena yang akan menjadi dasar bagi penelitian kita. Dari fenomena-fenomena itu, muncul permasalahan-permasalahan yang bisa atau yang akan diselesaikan, atau yang butuh pemecahan masalah. Nah, coba dibikirkan, kira-kira misalnya di musim penghujan seperti sekarang ini ketika video ini dibuat, fenomena banjir. Kenapa terjadi banjir yang terus-menerus? Nah, dengan melihat fenomena banjir, Anda bisa mengangkat beberapa hal kejadian-kejadian spesifik yang menarik dari banjir. Misalnya, apakah tolnya banjir? Loh, kenapa? Jalan tol yang bagus, yang keren, kok bisa banjir? Underpass-nya kok bisa banjir? Atau banjirnya seperti apa? Banyak mobil yang terjebak di tol yang tergenang air banjir. Atau misalnya di tempat-tempat lain, digambarkan misalnya banyak rumah yang terendam, banyak mobil, motor, semua, harta kekayaan orang-orang yang hanyut. Atau misalnya juga bisa dicari bagaimana orang atau penduduk masyarakat evakuasi dari rumahnya. Menarik itu bisa dilihat dari misalnya sangat unik atau sangat luar biasa. Sangat menarik hati atau menarik perhatian orang. Nah, silahkan itu dicari. Itu fenomena yang pertama, yaitu fenomena yang ada dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, simpan dulu itu. Nah, karena ini karya ilmiah, Anda juga bisa memulai dengan fenomena-fenomena yang ada dalam teori atau dalam studi. Baik itu fenomena teori yang sudah lama, yang sudah klasik. Anda ambil dari kajian yang spesifik sesuai dengan bidang Anda. Apa sebutkan dalam kajian manajemen, kajian politik, sosiologi, antropologi, hubungan internasional, hukum, kepedidikan, agama, komputer sains, dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, dari situ mungkin Anda ambil lagi yang lebih spesifik dari kajian Anda itu. Anda bisa ambil topik tertentu. Misalnya ya, kalau hubungan internasional, Anda mau cari tentang globalisasi, yang umum seorang tahu globalisasi, atau regionalisme, atau perdagangan internasional. Oke, boleh. Nah, tetapi apa teori yang terkini membahas tentang globalisasi? Perkembangan apa dalam teori, dalam kajian tentang perdagangan internasional, tentang regionalisme? Nah, Anda bisa memulai perdebatan itu juga dalam latar belakang, atau bagian dari pendahuluan tadi ya, POP 1. Nah, cara berikutnya Anda melihat gap, inkonsistensi, kontroversi antara literatur-literatur ini. Di dalamnya pun juga sudah menimbulkan kontroversi, inkonsistensi antara studi yang satu dan studi yang lain itu berbeda-beda. Nah, tapi dalam konteks ini, saya hanya ingin mengajak Anda melihat gap antara yang terjadi dalam dunia nyata dengan gap yang ada dalam literatur atau dalam studi-studi terkini, maupun studi klasik tentang kajian Anda atau di bidang Anda. Nah, coba memulai dengan dua hal itu. Tugas Anda kemudian mengaitkan antara fenomena yang ada di lapangan, ditemui sehari-hari dengan fenomena studi atau kajian Anda. Bicara globalisasi misalnya, atau bicara tentang perdagangan internasional, atau bicara tentang pembangunan, mungkin dikaitkan dengan tadi fenomena banjir, atau dengan fenomena kemacetan, fenomena hutang, investasi, dan lain-lain. Nah, bagaimana itu dua hal itu dikaitkan. Nah, di sini memang butuh kalian mengaitkan itu. Nah, setelah itu, setelah ada gap ini, kemudian Anda kerucutkan kepada apa sih yang menjadi pokok permasalahannya. Jadi, masalahnya apa? Ini belum kepertanyaan penelitian. Pokok masalahnya apa? Nah, kalau dengan adanya gap tadi, misalnya normatifnya seperti itu, sebaiknya atau seharusnya, ya, tetapi kenyataannya berbeda, nah, Anda bisa menjelaskan, mencari sebab, menjelaskan tentang dampak, ya, atau yang paling sederhana, menjelaskan kenapa kejadian itu terjadi berdasarkan teori tertentu. Nah, ini hanya cara yang sederhana untuk membuat latar belakang. Nah, setelah ada permasalahan itu, karena misalnya ya, sudah tahu, misalnya, oh, kira-kira saya mencari penyebab, mencari dampak, atau saya hanya sekedar menjelaskan implementasinya, gitu. Nah, kemudian mengerucut kepada pertanyaan penelitian. Nah, ketika Anda mencari sebab, ya, berarti pertanyaan penelitian adalah, mengapa fenomena ini terjadi, misalnya. Kalau Anda ingin mencari dampak, ya, kemudian sederhana saja. Apa dampak dari fenomena X terhadap Y atau terhadap satu konsep yang besar lainnya? Nah, ini ya, beberapa contoh cara sederhana untuk menyusun satu bagian kecil dari bab satu atau proposal penelitian, yaitu latar belakang. Nah, kelihatannya mudah, dan menurut saya memang mudah, tetapi perlu satu skill tersendiri untuk melatih dan menulis dan menulis apa namanya tablahan dengan sebaik-baiknya. Dan itu juga tidak banyak, ya, 4-5 paragraf yang concise, yang compact, ya, coherence, gitu ya, atau mungkin 2 lembar lah, kira-kira gitu, sudah cukup. Nah, itu ya, bagaimana tips saya ini tentang menulis bagian latar belakang. Silahkan berikan komentar Anda, dan jangan lupa, kalau ini bermanfaat, ya, berikan like Anda, ya, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih, tetap semangat, terus semangat para berjuang skripsi, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat.